Profil dan agama Larissa Chow, istri Alvin Faiz yang dikabarkan cerai Larissa Chow, istri dari Alvin Faiz mendadak jadi sorotan publik usai dikabarkan akan bercerai Hal ini terungkap ketika Alvin Faiz yang juga putra mendiang Ustaz Arifin Ilham mengunggah sebuah foto pernikahannya bersama Larissa Chow dengan tulisan The End yang artinya berakhir Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share Selamat menonton! Melihat hal itu, sontak menimbulkan banyak respon dari netizen Apalagi, Larissa Chow tidak berapa lama juga mengunggah foto yang sama tetapi dengan tulisan berbeda Karena hal itu, pasangan yang sudah menjalin hubungan rumah tangga selama 5 tahun ini dikabarkan bercerai Lantas, apa yang terjadi? Dan siapa sosok dari Larissa Chow? Alvin Faiz mengunggah sebuah foto di akun Instagram Story dengan tulisan The End Bahkan, tulisan itu dia unggah bersamaan dengan foto pernikahannya bersama Larissa Chow Tidak berapa lama, Larissa Chow juga mengunggah foto yang sama dengan suaminya Lantas, karena unggahan tersebut pasangan ini dikabarkan akan berpisah Namun, ternyata hal tersebut terbantahkan ketika Larissa Chow justru mengunggah foto pernikahannya bersama Alvin Bersamaan dengan emoji tersenyum dan simbol bunga Rupanya, pasangan Alvin dan Larissa mengunggah foto tersebut karena ingin mengucapkan selamat kepada adiknya Amir Azkira yang mau melepas masa lajang Ia dikabarkan menikah dalam waktu dekat Bahkan, Alvin juga mengunggah foto bersama adiknya di sebuah masjid yang diduga sedang dalam persiapan pernikahan Amir juga dikabarkan akan menikah pada tanggal 10 Juni tahun 2021 Sebelum menikah, ternyata Larissa Chow mengungkapkan fakta bahwa Sebelumnya sangat membenci putra sulung Ustaz Arifin Ilham itu Bahkan, Larissa dengan tegas menyebutkan telah menjadi haters Alvin Hal itu diungkapkan karena Larissa menganggap Alvin seperti seorang anak kecil Yang sering mencari perhatian dengan berdawah di aplikasi ASFEM Namun kemudian, mereka akhirnya dekat dan melakukan proses ta'aruf Larissa Chow menjadi sorotan publik usai memutuskan jadi mualap Bahkan, dia merupakan satu-satunya wanita keturunan Tionghoa di dalam keluarganya yang memutuskan masuk Islam Perjalanannya menjadi mualap pun tidak mudah Bahkan, semua keluarganya sempat menolak dan mempertanyakan keinginan Larissa menjadi muslimah Namun, ketertarikannya menjadi mualap sudah bulat Dia mempelajari sendiri arti Islam dari Youtube selama 6 bulan Selain itu, Larissa sering mendengarkan dahwah dan ceramah dari Ustaz terkenal Dari situlah, dia akhirnya resmi menjadi mualap ketika bertemu dengan Alvin Fais Biodata dan agama Larissa Chow Nama, Larissa Chow Nama panggilan, Cici Suku Tionghoa Agama, Islam Tempat tanggal lahir, Cirebon Tanggal 23 April 1996 Alamat sekarang, Bandung Pekerjaan, Makek Up Artis Instagram at Larissa Chow Terima kasih telah menonton!